Angkatan Bersenjata Ukraina melansir selama sehari terakhir 72 kontak senjata terjadi di sejumlah titik. Rusia melancarkan 8 serangan rudal dan 114 serangan udara, melakukan 107 serangan dari sistem salvo roket. Rusia kembali menyerang Ukraina dengan 22 UAV tipe, Syahed. 17 UAV serang dihancurkan oleh kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina. Angkatan Udara Ukraina menyerang 8 titik konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer serta 1 titik kendali Rusia. Unit pasukan rudal merusak 2 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, Kompleks Rudal Anti-Pesawat Buk M1 dan Kompleks Radar Anti-Baterai Zopark 1L219. Staff Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Maret melaporkan, Rusia total kehilangan 425.890 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 910 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Rusia juga total kehilangan 6.747 tank, 12.901 kendaraan tempur lapis baja, 13.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.522 sistem artileri, 1.016 sistem peluncuran roket ganda, 713 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.184 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rekaman pasukan Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat FDFK. Prajurit Rusia menerobos tembakan di daerah Nevelskoy dekat FDFK. Pejuang Korps Angkatan Darat Pertama melanjutkan serangan di sisi FDFK, bergerak maju di Nevelskoy. Musuh mencoba menghentikan kemajuan unit kami dengan tembakan artileri dan drone tapi tak mempan, demikian keterangan video telegram RV4NKORI 12 Maret 2024. Perkembangan lain dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Rusia menghancurkan tank Abrams keempat milik tentara Ukraina buatan Amerika Serikat di daerah FDFK selama sehari terakhir. Musuh kehilangan lebih dari 430 personel, sebuah tank Abrams buatan Amerika Serikat, dua kendaraan tempur lapis baja, dan 18 kendaraan bermotor. Dalam serangan balasan, pasukan Rusia menghancurkan peluncur roket Gandagrad, senjata artileri self-propelled M109 Paladin buatan Amerika, 1 Huitzer D-20 dan 5 Huitzer D-30, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Pasukan Rusia juga meningkatkan posisi terdepan mereka, memukul mundur sebelah serangan balik tentara Ukraina dan menghancurkan dua depot amunisi musuh di daerah FDFK selama sehari terakhir. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!